Yo yo guys kembali lagi bersama gue sakura yuto dan di video kali ini gue mau mereaction sebuah video yang sangat menyeramkan dari tiktok jadi penampakannya ini sangat jelas ya guys dia tuh penampakannya tuh nengok gitu nengok nengok itu mukanya jelas banget gitu yang yang paling terakhir tuh yang paling serem pokoknya oke langsung aja kita lihat video yang ketiga 3 2 1 oke guys video yang ketiga itu berasal dari username elisamj02 nah si tiktoker ini tuh sebenernya penggunanya tuh cewek cuman kali ini yang ngedance itu cowok nah yang bikin hebohnya lagi si cowok ini yang lagi ngedance ini ada penampakan di bawah ranjang yang si cowoknya ini sadar gitu akan ada penampakan sampai-sampai dia itu nyalain lampu terus ngecek bawah ranjangnya untuk memastikan ada apa gitu di bawah ranjang oke daripada penasaran kita lihat oke video yang kedua ini berasal dari username andysalceskemc nah itulah dia namanya buset susah banget ya jadi dia tuh hampir sama sama video yang ketiga tadi dia tuh ngedance bukan ngedance sih sebenernya apa ya sekedar lipsync gitu tapi di belakang dia itu ada penampakan yang lagi nengok gitu lah di belakang apa namanya di belakang lemari gitu buset kalau yang tadi kan di bawah ranjang nah yang ini di belakang lemari oke kita lihat videonya seperti halnya video yang ketiga tadi setelah dia menyadari adanya penampakan di belakang langsung aja dia ngecek ke belakang lemari tersebut dan memeriksa secara teliti gitu bahwasannya ini bener apa yang dia lihat apa halusinasi gitu selamat menikmati oke video yang ketiga berasal dari el franco andres nah yang ini tuh seremnya luar biasa guys bahwasannya dia itu diganggu dia itu diganggu guys sama katanya sih penampakannya itu cewek nah untuk meyakinkan penampakannya itu cewek dia tuh merekam merekam kamarnya jadi istilahnya jadi istilahnya gini guys dia tuh diganggu sama si hantu cewek terus dia tuh masang CCTV di kamarnya dia nah yang pertama itu yang pertama itu diarahkan ke dianya yang lagi tidur nah disitu nah disitu ada poltergeist yang dimana selimutnya tuh ditarik perlahan-lahan lalu keesokan harinya atau beberapa hari kemudian si kameranya ini diarahkan ke pintu keluar kamarnya dia nah disinilah dia penampakan yang paling menyeramkan menurut gue ya guys kita lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati